Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Temu lagi dengan saya, Surya MN Street & Investment. Oke, baik teman-teman. Hari ini tanggal 19 Juni 2024 ya. Saya akan membahas beberapa saham dan kondisi market untuk hari ini. Baik, teman-teman. Kita akan menuju ke bahasan terkait indeks dulu ya. Nah, ini adalah kondisi dari indeks ya. Indeksnya masih turun dan turun. Masih belum jelas ya. Masih cenderung turun. Dan kalau kita lihat penurunan dari ESG ini sudah overshoot banget ya. Sudah kalau dalam tren kenaikan koreksinya 38 jebol ya. Target ke 61 sudah kecapek. Dan kalau sudah ngelewati 61 maka sudah lepasin saja. Karena itu sudah lemah sekali trennya dan kecenderungannya adalah mencari support yang ada di 78. Baru kemudian 100 atau di 6.600. Untuk ESG supportnya di situ teman-teman ya. Coba kita lihat weekly. Karena weekly ini memberikan gambaran kita yang lebih jelas. Ini sudah saya bikinkan pertahunan seperti itu. Dimana untuk tahun ini ya, 2024. ESG-nya sudah hampir sentuh low. Sudah hampir sampai sentuhnya low-nya di 6.500-an. Dimana 6.500 itu adalah low 2023 ya. Kira-kiranya segini. Apakah tahun ini ESG-nya bisa turun lagi? Karena low 2023 di sini. 2022 dan ini adalah 2021 ya. Jadi kalau misalkan ESG-nya bisa turun di bawah 6.500-an sekian. Berarti ESG-nya akan sama dengan low A. Memasuki rentangnya dari. Atau ESG-nya akan memasuki rentang di 2023-22-21 ya. Di sini. Ini 2021. Karena yang di sini adalah COVID ya. 2020. Ini adalah weekly-nya dari ESG. Nah teman-teman kalau kita lihat dari ini ESG-nya sempat tembus support yang kemarin. Dan sempat mencoba naik. Namun closing-nya masih belum percaya diri. Turunnya memang per closing bisa naik ya. Naik tetapi masih minus 0,12%. Nah kalau kita lihat dari ini mover-mover dari saham penggerak indeks. Ya seperti ini ya. Banyak yang turun tapi banyak yang naik. Dan konstelasinya jadi agak aneh menurut saya. Karena Big Four Banking masih turun ya. BCA turun. Kemudian BRI, BMRI, PBNI secara umum turun ya. Kemudian Unilever, ICBB turun. Kemudian MN turun. Dan yang ngedorong naik hanya brand. Namun brand tentu agak susah untuk berpartisipasi karena sedang masuk dalam FCA. Ada TPI aja yang memang AC-nya masih masuk terus. Kemudian Telkom yang memang sudah beberapa hari ini rebound. Dan masuk dalam list saham yang menarik menurut saya ya. Terus kemudian ada mover yaitu dari DSSA. Tapi saya nggak pernah bahas ini saham ya. Terus kemudian ada BRIS. Yang mana ini adalah banking yang saat ini hijau sendiri. Baik kalau kita lihat ya kondisi regional per hari ini mix ya. Kemudian untuk hari Jumat kemarin untuk Untuk ini ya teman-teman. Untuk, sorry untuk kemarin maksud saya. Untuk kemarin untuk Dow Jones itu di Kemarin untuk Dow Jones itu Kemarin kan Senin ya. Hari ini Selasa. Hampir lupa hari ini Senin ya. Itu Dow Jones itu hijau tipis. Kemudian untuk Asia hari ini mix ya. Dan untuk Eropanya kuning nggak apa? Kuning apa? Merah ya. Dolar USD masih di Rp16.400. Jadi ini cukup berat market kita ya. Oke baik kemudian kita tengok dulu untuk Harga komoditas ya teman-teman. Harga komoditas cara umum. Kita lihat Komoditi Index dulu ya. Ini adalah Komoditi Index. Kita cek tanggalnya dulu. Juni ya. Jadi dua hari ini mengalami penurunan. Kita lihat dulu untuk harga komoditas. Crude oil Untuk crude oil naik ya. Di kisaran Rp8.1. Kemudian Natural Gas masih terkoreksi. Batu bara masih mencoba untuk naik. Tapi sedikit koreksi lagi. Emas di kisaran Rp2.320.000 per tray on. CPO masih di sekitar Rp3.940.000. Ya mencoba untuk naik. Timah. Retracement. Koreksi. Dan untuk nickelnya terkoreksi dalam ya teman-teman. Kita lihat dulu untuk kondisi-kondisi sektor ya. Overall hari ini masih banyak sektor yang tertekan ya. Beberapa dari saham dari sektor-sektor ini sahamnya akan saya bahas. Ini adalah merupakan beberapa saham yang kemarin-kemarin itu naik. Namun terkoreksi dalam baru kemudian ini adalah percobaan untuk naik lagi. Oke baik kita cek dulu teman-teman untuk beberapa saham ya. Yang pertama sekilas dulu untuk saham Pak Prayogo brand. Brand ini sudah mulai hijau dan hijau ya sebenarnya. Tapi saya juga nggak trading hari ini karena marketnya OLT-nya sesi 1 saya nggak bisa buka. Hari ini untuk brand naik 5% tapi asingnya masih net sell. Kemudian Sampak Prayogo hari ini untuk TPIA ini masih belum terkoreksi dalam ya. Masih belum terkoreksi dalam saham ini. Masih ya hitungannya di situ-situ aja teman-teman. Di supportnya di sekitar 8,450. Untuk Sampak Prayogo TPIA ini termasuk saham yang asingnya masih net buy terus ya. Nanti kalau kita short berdasarkan kontinus asing net buy itu masih masuk ya. Kemudian Sampak Prayogo yang lain ini ada PT Petrosi ya. Petrosi akan saya tambahkan. Petrosi ya. Ya Petrosi hari ini. Oke sempat naik tadi sebenarnya. Kita cek dulu PT Petrosi ya. Ya kan sempat naik tapi terkoreksi lagi ya. Jadi resistan sempat dites 8,479 namun koreksi lagi. Ya sehingga supportnya kembali ke 8,200 untuk Petrosi. Asingnya masih net buy net sell ya. Kemudian cuan ini biasanya saya bahas bareng. Hari ini masih, hari ini asingnya net buy. Setelah beberapa hari ini, beberapa hari kemarin tertekan ya net sell. Kita tengok dulu untuk cuan. Ini tertahan di supportnya di sekitar 8,000 ya teman-teman. 8,000. Kemudian kita cek dulu saham Pak Prayogo yang BRPT juga masih tertekan terus. Dan supportnya nanti di sekitar 8,75 teman-teman. 8,75 jebol ya potensi untuk mencari support yang ada di bawahnya lagi. Untuk BRPT juga sama ya. Masih tertekan terus. Asingnya juga masih kuat jualannya. Teman-teman bisa perhatikan saham Telkom ya. Bisa perhatikan saham Telkom. Walaupun kemarin sempat naik ya. Terus tertekan lagi juga. Dan sempat sentuh di supportnya. Hari ini mencoba untuk naik dari support ya. Tapi ya harus berhati-hati karena saham ini downtrend ya. Sehingga masih banyak orang-orang yang nyangkut. Sudah terbentuk supply. Sehingga ketika naik demand-nya ada muncul. Tapi dengan mudah tertutup oleh supply. Sehingga akan turun lagi. Untuk Telkom. Masihnya memang masih net by net. Kondisinya masih belum jelas ya teman-teman. Baik kemudian kita bisa tengok Breeze. Ini karena hari ini dia melanjutkan kenaikannya. Testing resistant dan berhasil. 3.400. Eh 2.400. Tenaik resistant ada di 2.490. Untuk Breeze. Ini satu-satunya banking yang bagus. Walaupun dalam 2 hari ini asingnya net. Net sale kecil ya teman-teman. Kemudian kita beranjak ke saham Permetalan ya. NCKL kita cek dulu. NCKL. NCKL ini oke ya. Jadi dalam kenaikannya dia konsolidasi sekitar 3-4 hari di 50 retracement. Baru kemudian lanjut. Hari ini sebenarnya sempat naik di atas 1000. Closing-nya pas di 1000 ya. Menjadi resistant. Sekarang menjadi support. Karena sempat naik. Dan ini 1000 adalah merupakan resistan. Sehingga ketika bisa ngelewati titik itu itu menjadi support baru. Distribui ya teman-teman. Sekaligus di angka psikologis. Kita cek dulu. NCKL. Sayang asingnya memang masih jualan. Oke baik. Kemudian INCO. Ini saham tertekan beberapa hari. Nah kita pantau dulu. Kalau-kalau misalkan besok ribbon ya. Karena ini barang juga termasuk kalau ribbon-nya kenceng. Untuk INCO. Mungkin untuk asingnya kita kesampingkan dulu. Memang masih net by net sell. Tapi ini termasuk saham-saham tradingan cepat ya teman-teman. Apalagi sudah tertekan cukup dalam. Dan beberapa hari. Oke kemudian ADMR saat ini berada di support ya. Ini sehari naik kenceng. Tapi sehari bisa turun dalam juga. Jadi teman-teman harus mesti hati-hati juga. Termasuk saham-saham tradingan. Asingnya memang sebenarnya masih dominan ya. Asingnya masih dominan. Dalam 2 hari ini masih masuk tapi kecil ya. Kemudian saham semen ya. INTP ini termasuk yang mengalami ribbon dari retracement atau ribbon dari koreksinya. Kemarin naik sampai 50. Oke 61. Gak mampu bertahan. Koreksi 2 tingkat ya. Di 50 retracement supportnya. Baru kemudian 38,2 retracement ya. Sekarang mencoba untuk ngelewatin 38 berhasil. Ngelewatin 50 gak berhasil ya. Sementara resistan di 7533 dan support di 7236 untuk INTP. Namun demikian untuk temannya. Ya temannya atau SMGR ya. SMGR itu sebenarnya kan kemarin termasuk saham inceran saya bagus. Tapi sayang sepertinya karena kondisi market gak mendukung akhirnya orang juga jeeper ya paling arah lagi. Seperti itu. Nah ini yang mesti diperhatikan saham-saham yang ribbon dari dasar seperti ini adalah ketika dia naik ketemu resistan ada dimungkinkan terjadi koreksi. Kalau terjadi koreksi jangan sampai terjadi lower low. Karena kalau lower low kemungkinan akan lebih rendah ya. Kita lihat asing dari kedua saham tadi. Yang pertama Indusumen masih jualan terus asingnya. SMGR juga asingnya masih jualan terus. Oke kemudian harga minyak lagi naik kita cek Elnusa karena dia sudah tertekan beberapa hari dan hari ini ada candle rebound ya teman-teman di 78,6 retracement dan asistan berikutnya di 4.11 untuk Elsa kita cek asingnya juga masih jualan. Oke teman-teman banking secara umum ya banking-banking secara umum masih tertekan ya jualan asingnya masih kuat kita cek BBRI ini saya gak bikin video berapa hari itu 62,380 naik ya 500 naik 369 jadi jualan asingnya masih kuat sekali di banking di BBRI BBNI pun juga masih sama dominasi asing jualan juga kuat BMRI juga sama malah semakin besar BBCA juga semakin besar ya tadi ada Bridge Bridge ini memang masih cukup dominan asing bayinya teman-teman nah kalau kita lihat nih saham yang saat ini asing masih continue buy apa sih pak gitu coba kita lihat asing yang masih continue buy itu ada TPIA teman-teman ya TPIA MMMN Pegas BFIN MAPA MAPI ADMR seperti itu oke baik teman-teman saya rasa itu yang bisa saya sampaikan market update untuk besok saham-saham yang menurut saya cukup menarik dan mungkin teman-teman bisa cuan dari saham-saham tersebut gak usah dipasarkan marketnya lagi gak bagus kita sudah beli besok marketnya sedikit kurang berkenan sudah saham-saham udah turun lagi seperti itu market lagi susah teman-teman gak usah dipaksakan trading karena esensi dari trading ini adalah teman-teman menjaga modal dengan cara trading dengan cara yang benar kalau tradingnya caranya benar maksudnya pada saham yang benar dan teknikalnya benar biasanya profitability atau ini ya peluang untuk profit bisa meningkat tapi kalau marketnya gak mendukung ya gak usah dipaksakan karena memang sekarang lagi gak modal untuk trading terima kasih teman-teman semuanya terima kasih teman-teman semuanya terima kasih teman-teman semuanya